Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan permainan ini adalah permainan yang sangat menarik yang dibawakan oleh International Master Yosef Theolifus Tahir menghadapi pecatur Malaysia Fide Master Lim Jowren dan ini berlangsung pada ronde kedua dan penasaran bagaimana permainannya, simak terus di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan disini Yosef Tahir memulai langkah dengan peon ke-4 dibalas peon ke-5 pertahanan Cecilia gajah ke-2, di-6, di-3 dimana ke depan untuk mempersiapkan peon ke-F4 kuda ke-F6, F4 G6 mempersiapkan Vian 1 gajah kuda ke-G3 juga mempersiapkan rokade ke depan kuda ke-C6 kuda ke-D2 gajah ke-G7 mempersiapkan rokade juga dari sisi hitam peon ke-C3 yaitu dengan jelas mengontrol petak sehingga kuda tidak dapat aktif ke depan rokade begitu pun dengan putih permainan dilanjutkan dengan benteng GB8 mensupport peon GB5 raja ke-H1 ini cukup penting kita akan melihat bagaimana pentingnya pergerakan raja ini yaitu dengan jelas menghindari ada diagonal ke depan tempo skak dari hitam B5 D4 peon memukul peon kuda memukul kembali pertukaran kuda peon C memukul kuda tentunya menteri ke-B6 lihat teman-teman untunglah raja kita lihat supaya peon ini tidak dipaku lagi D5 sehingga dapat memajukan D5 menteri ke-D4 gajah ke-B3 gajah ke-D7 menghubungkan benteng satu sama lain dilanjutkan dengan kuda ke-B3 dengan jelas menawarkan pertukaran menteri menteri ke-A4 E5 mengancam kuda peon memukul peon peon memukul peon kita lihat teman-teman peon pusat yang cukup kuat dari putih ke depan kuda ke-G4 menyelamatkan diri juga mengancam peon ke depan gajah ke-G5 disini juga mengancam peon kita melanjutkan langkah dengan kuda memukul peon tetapi sebelumnya teman-teman komputer menunjukkan bahwa gajah memukul peon adalah opsi terbaik mengapa demikian jika gajah memukul peon ini akan kita lihat selanjutnya dengan harapan men-support peon ke depan maka ini benteng ke-E8 tentunya D6 maka disini kuda memukul peon teman-teman mengancam benteng benteng ke-E1 maka kuda memukul gajah menteri memukul kembali maka gajah memukul peon karena apabila gajah memukul gajah benteng menukarkan benteng dan kita lihat teman-teman disini hitam akan sangat tunggul dengan menteri ke-E4 seka maka jelas raja berpindah ke-G1 menteri memukul benteng seka di posisi ini pun kita lihat secara kualitas hitam lebih baik oke kita kembali ke partai hasilnya di posisi ini hitam memilih dengan kuda memukul peon maka dilanjutkan dengan gajah memukul peon mengancam benteng benteng ke-E8 di-E6 benteng ke-C8 mencoba menguasai file terbuka gajah ke-D5 gajah ke-F5 kuda ke-D4 kita lihat disini menawarkan pertukaran menteri juga mengancam gajah gajah ke-D3 mengancam benteng menteri memukul menteri terlebih dahulu peon memukul kembali benteng ke-E1 disini kita lihat teman-teman mungkin saja ke depan akan memajukan peon tentunya mengaktifkan kuda dimana terlebih dahulu memukul kuda teman-teman maka jelas ini akan promosi ke depan untuk itulah kuda ke-D7 menghentikan peon untuk melangkah melaju ke depan dan juga mencegah benteng mengorbankan untuk memukul kuda ini gajah ke-C6 langsung juga kita lihat mengancam kuda gajah ke-F5 kuda memukul gajah benteng memukul gajah kuda memukul gajah raja memukul kembali dan disini merupakan suatu taktik yang ditemukan oleh putih maka coba kankauan anda pause video ini temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan gajah ke-F6 skak disini membuka benteng mengancam benteng kuda menerima maka benteng memukul benteng benteng memukul pion teman-teman langkah terbaik apabila kuda memukul benteng maka jelas pion melaju ke-D7 dan kita lihat apabila kuda ke-F6 maka pion promosi oke teman-teman sehingga di dalam posisi seperti ini benteng memukul pion dilanjutkan dengan benteng ke-E7 jelas mengancam pion A6 benteng ke-B7 kuda ke-D7 pion ke-H3 yaitu langkah penyelamatan ke depan H5 benteng ke-G1 raja ke-F6 benteng ke-B4 A3 pion memukul pion G5 A4 H4 A5 raja ke-F5 benteng ke-F1 skak raja ke-G6 benteng ke-B1 benteng ke-B1 mungkin saja ke depan akan mengorbankan benteng sehingga struktur pion menjadi baik maka F6 siswa rencana benteng ke-B6 langsung memaksa pertukaran benteng tetapi disini kuda memukul benteng tentunya pion memukul kembali kita lihat disini juga disupport pion ke depan sehingga struktur pion membaik dan ini akan promosi ke depan permainan dilanjutkan dengan benteng ke-8 mencegah pion promosi raja ke-G1 membantu permainan raja ke-F7 juga untuk membantu mencegah pion promosi ke depan A4 A5 raja ke-F2 raja ke-I7 raja ke-I3 raja ke-D7 benteng ke-D1 skak kita lihat langsung juga menawarkan pertukaran perwira sehingga akan menjadi endgame dalam pion ke depan raja ke-I7 maka benteng memukul benteng raja memukul kembali raja ke-I4 raja ke-C8 raja ke-F5 raja ke-B7 maka raja memukul pion menggerogoti pion satu per satu raja memukul pion raja memukul pion raja ke-C5 raja memukul pion H4 kita lihat dua pion promosi siapa yang lebih cepat raja ke-B4 G4 raja memukul pion G5 raja ke-B4 membuka pion promosi maka G6 setelah langkah pion ke G6 disini juga hitam menyerah mengapa demikian semisal A4 maka G7 A3 promosi disini juga mencegah pion melaju raja ke-C3 maka menteri ke-A2 mencegah pion untuk melaju raja ke-B4 maka raja ke-G3 bisa dengan mensupport raja untuk mendekat atau pion promosi lagi satu lagi sehingga akan sekakmat ke depan bagaimana teman-teman permain ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya seperti biasa tentunya di akhir permainan kita masuk ke sisi Fajal dan berikut teman-teman Fajal sebelumnya kunci jawabannya yalah dengan kuda G3 ini langkah terbaik langsung juga mengorbankan menteri yang pertama jika menteri langsung memukul menteri maka jelas kuda G2 sekakmat kita lihat teman-teman sekak dan petak pelarian raja dikontrol oleh kuda dan apabila di dalam posisi seperti ini menteri memukul kuda jelas di forking oleh kuda ke E2 menteri akan hilang teman-teman dan lagi-lagi apabila pion H memukul kuda maka jelas menteri memukul menteri jelas disini tetap kita menang oke teman-teman kita masuk ke Fajal selanjutnya berikut teman-teman Fajalnya temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan oke putih melangkah dan menang tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur baiklah kawan-kawan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari kita support jalan dengan cara like subscribe dan share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur selanjutnya dan apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar demi perbaikan kita channel ini yang lebih baik tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye hold me close till I get up time is barely on my side I don't wanna waste what's left I don't wanna waste I don't wanna waste I don't wanna waste